Pondok Pesantren Pemirsa Indramayu kembali didatangi masa aksi untuk yang ketiga kalinya. Dalam tuntutannya masa ingin Panji Kumilang untuk ditahan dan diadili. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis dan juru kamera Sabago Fesasa di Indramayu. Selamat sore Rifki bagaimana jalannya untuk rasa di Pondok Pesantren Pemirsa saat ini? Selamat sore Reno dan juga pemirsa Memang betul sekali hari ini Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Kembali didatangi masa aksi untuk ketiga kalinya Namun saat ini baru saja aksi tersebut selesai Setelah berjalan kurang lebih 2 jam Dimana masa demonstran sendiri datang Sekitar pukul 13.50 Dan tadi sekitar pukul 16.00 Kurang Aksi demonstrasi ini selesai Sehingga memang saat ini sudah tidak ada lagi Masa dari demonstran Yang menyuarakan ataupun menuntut Terkait dengan Panji Gumilang dan juga Al Zaitun Namun memang aksi ini sudah tersebar Sebelumnya dikabarkan di media sosial Dan memang berbentuk seruan Untuk mengajak masyarakat Untuk melakukan aksi dan juga unjuk rasanya Di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu Dimana untuk ketiga kalinya saat ini Aksi ini sendiri diinisiasi oleh Aliansi Santri dan juga rakyat Indonesia Ataupun ASRI Yang mana memang datang dengan rombongan Dan juga bendera dan juga poster Kemudian juga sepanduk yang menunjukkan Bahwa menuntut Panji Gumilang Untuk segera ditahan dan juga diadili Kami juga saat tadi sempat menanyakan Kepada koordinator aksi terkait Apa sebenarnya tuntutan Dari aksi ini Sedangkan Panji Gumilang sendiri Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan Oleh Baris Krim Polri Dan memang dari koordinator aksi itu sendiri Juga menjawab Bahwa ini merupakan langkah Untuk mengawal proses hukum Yang tengah berjalan Dimana memang tadi Ia sempat mengatakan ada sedikit rasa tidak percaya Dengan proses hukum yang tengah berjalan saat ini Karena menilai proses yang sedang berjalan ini Berjalan cukup lama dan juga bertele-tele Sehingga tidak memuaskan hati masyarakat Yang akhirnya juga kembali melakukan aksinya hari ini Dan memang untuk aksi ketiga ini Ataupun aksi yang ketiga kalinya Di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu ini Agak sedikit berbeda Dimana dari pihak Al Zaitun sendiri Tidak menyiapkan ataupun tidak menyediakan Masa bandingan Yang biasanya dari dua demonstrasi sebelumnya Sudah menunggu sejak pagi hari Untuk kemudian menyambut masa demonstrasi Dengan ramai Dengan jumlah yang tidak sedikit Dan hari ini tidak terlihat sama sekali Masa dari Pondok Pesantren Al Zaitun Melainkan hanya barikade berduri Yang dipasang pihak kepolisian Di depan gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri Dan terkait hal ini juga Sebenarnya masa demonstran menuntut Untuk dapat menyampaikan aspirasinya Di depan gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri Karena menilai sudah tidak ada lagi Potensi kerusuhan Ataupun konfrontasi fisik secara langsung Dan juga potensi bahaya yang akan terjadi Karena tidak ada masa bandingan dari Al Zaitun Namun memang hingga demonstrasi selesai Pihak kepolisian tidak memberikan izin Kepada masa demonstran Untuk mendekat ke arah gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun itu sendiri Namun memang meskipun begitu Pihak demonstran sebelumnya sudah menyatakan Akan melakukan aksi damai Dengan menjaga ketertiban dan juga kondusivitas Namun memang tadi sempat terjadi Kericuhan kecil Dimana ada masa dari demonstran ini Yang kemudian naik emosinya Dan kemudian sedikit berkelahi Ataupun bertengkar dengan pihak kepolisian Dan juga berbentrokan secara fisik Namun tidak berlangsung secara lama Pihak yang bersangkutan Kemudian sudah diamankan Dan demonstrasi berlanjut Sesuai dengan tujuan Dan juga rencana yang sudah disiapkan di awal Dan untuk sementara Demikian yang dapat kami laporkan Kembali ke studio Reno Rifki Navis Terima kasih untuk informasi Anda Langsung sore hari ini Dari Indramayu, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!